Ini adalah cerita yang romantis sekaligus mengharukan. Perjalanan yang memakan waktu tiga hari dua malam ini menjadi prestasi dan kejadian yang tak akan bisa dilupakan olehnya dan pasangannya. Pasalnya di sana Eugene melamar kekasihnya di puncak gunung itu. Eugene didiagnosis dengan herediterspastik paraplegia pada tahun 2014 lalu, kondisi neurologis yang menghambat mobilitasnya. Ia dan kakaknya juga harus menjalani rehabilitasi untuk memperkuat otot-otot yang melemah. Eugene memenuhi janjinya dan menjadi orang yang didiagnosis HSP pertama di Singapura yang mendaki gunung. Tapi mendaki gunung berapi itu bukanlah misi utamanya. Yang menjadi tujuannya adalah untuk melamar pacarnya di puncak. Dia pertama kali bertemu pacarnya Tan Cihui, 24, di Nanyang Technological University dan keduanya telah berpacaran selama lima tahun. Ia dan regunya pun melakukan persiapan yang panjang sebelum akhirnya menjalankan niatnya itu. Ia setiap hari berlatih berjalan di area yang menanjak dengan alat bantu, untuk mengurangi rasa sakitnya selama pendakian. Mereka pun menyewa porter untuk membantu membawa ransel Eugene. Akhirnya 1 Desember lalu Eugene melamar pacarnya di puncak gunung Rinjani. Dan untungnya sang pacar menerimanya.